yang punya ini ya, yang punya Tuhan punya kuasa Tuhan punya ladang, Tuhan punya kehendak ya terserah aja ya, yang jelas sih yang jelas kita ya tetap melayani pemberitakan Injil aja dululah ya, cooling down dululah cooling down begitu aja Bu Teng saya langsung juga ya Pak, ini semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Semoga kita semua sudah melaksanakan yang namanya sholat tarawih Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah melalui bulan Ramadan ini 20 hari dan kurang 10 hari lagi kita akan merayakan hari raya idul fitri hari raya yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia karena pada saat idul fitri itulah kita menjadi manusia yang murni kembali suci kembali karena dosa-dosa kita sudah dicuci oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa di bulan Ramadan tidak perlu harus membunuh orang apalagi membunuh Tuhan kalau hanya untuk meminta maaf kalau hanya untuk menghilangkan dosa itu ajaran di dalam Islam Sahabat Iwan Vila, kabar yang terbaru ini adalah sebuah berita mengejutkan bahwa pendeta Yusuf Manubulu sedang atau sudah ditangkap oleh Polda Jawa Barat ya tidak tahu sebabnya karena apa yang jelas beritanya ini saya yakin adalah A1 kenapa? karena yang menyampaikan berita adalah Rudy Yohanes atau Walabu atau sang The Batman kalau dia yang membawa atau ketika dia itu mengatakan menggunjingkan sahabatnya sendiri orang yang satu golongan dengan dia yang sama-sama menyembah manusia itu biasanya A1 dan selalu A1 ketika dia dulu pernah menyampaikan yang pertama kali menemukan Facebooknya pendeta Saifuddin Ibrahim dan menyatakan bahwa istrinya berselingkuh dengan Febria si ini, si The Batman ini dan ternyata benar bahwa itu adalah miliknya Saifuddin Ibrahim dan Saifuddin Ibrahim sendiri yang mengatakan itu di channelnya dia kemudian kabar tentang Rudy Simamora atau anak kata ketika ditahan oleh Polda Setempat ya itu juga Rudy Yohanes inilah yang mengabarkan pertama kalinya dan Alhamdulillah kalau mungkin Yusuf Manubulu itu menyinggung banyak orang atau menyinggung di dunia kekristenan sendiri sebab kalau bagi umat Islam seperti saya, Bantri atau channel-channel yang lain yang biasa mereaksen pendeta Yusuf Manubulu itu biasanya kita mereaksen dengan ketawa-ketawa justru Yusuf Manubulu ini sering kita doakan agar selalu sehat kenapa? karena hadirnya pendeta Yusuf Manubulu ini itu memberikan berkah sendiri bagi kita kita mereaksen video dia ya kita juga dapat adsense kan sahabat-sahabat Wila mari kita dengarkan penyampaian Rudy Yohanes ini ketika dia itu mencoba menghubungi temannya untuk mencari tahu bahwa betul atau tidaknya si Yusuf Manubulu ini ditangkap oleh Polda Jawa Barat nah yang menjadi aneh adalah ketika Uti Watimena ikut masuk lalu mengatakan bahwa dia merasa ketakutan tapi mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Wak Labu yang paling cepat tanggap setiap ada permasalahan gini sang debater ya dulu waktu masalah MKC juga sayang masalahnya Syirulis Mamora juga sayang Ucuk Buli ini kita nggak tahu ya apakah sudah didampingi pengacara atau belum saya lagi telepon sabar ya kawan-kawannya ini harus perlu perdampingan cepat kawan ingat kalau kalian nanti ada masalah seperti ini jangan langsung menjawab ya atau tidak tetapi tunggu pengacara saya datang bilangnya kawan-kawannya karena itu hak konstitusi kita halo laiku mengganggu dulu lae aku dapat kabar Pak Yusuf Manubulu lagi di Polda Jabar katanya dibawa mereka butuh bantuan hari ini jam 12 siang jadi kebetulan lae di Jawa Barat aku tahu ya 10 jari-jari saya ada si maju ujung kalau lae ada waktu bisalah kesempatkan kesana lae ku biar ada pendampingan langsung sekalian tanya Yusuf Manubulu katanya dia dibawa ke Polda tanpa ada surat panggilan pertama kedua langsung bawa surat panggilan langsung dibawa cuma masalah apa aku enggak tahu di PA ya oke la leku mohon ya leh mollete mollete siap makasih laiku ya sahabat Iwan Villa kita sudah mendengarnya sendiri betapa gercepnya si Rudy Yohanes ini menghubungi kawannya yang berada di Jakarta yang sepertinya dia adalah seorang lawyer dan dia meminta agar si lawyer ini langsung memberikan pendampingan kepada Pastor Yusuf Manubulu ini keren ya kenapa seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita tahu bahwa Rudy Yohanes ini jagonya pengumpul donasi karena Rudy Yohanes ini biasanya itu meminta pengacara dan membayar pengacara itu kan tidak murah ya tetapi berapa-berapanya yang bisa dia kumpulkan itu biasanya kan kita tidak pernah tahu golongan mereka sendiri pun juga tidak pernah tahu seperti ketika dulu Paul Zang itu marah-marah ketika MKC di penjara Paul Zang marah-marah karena donasi yang diterima oleh para-para debater ini itu biasanya dia manfaatkan sendiri diambil sendiri fungsinya yaitu untuk makan sahabat Iwan Villa kemudian disini Uti Watimena ikut nimbrung dan Uti Watimena ini mengatakan bahwa dia ini sedang merasa ketakutan karena ketakutannya itulah dia kemudian ingin slow down dulu dan ingin menjadi pelayan katanya begitu entah pelayan rumah tangga atau pelayan gerija ya tapi mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Uti Watimena di dalam channelnya Rudy Yohanes menurut saya kalau misalnya Pak Manubulu ditangkap karena kasus dia kan nggak seperti kita gitu kan dia bukan apologet yang turun langsung kayak kita langsung berhasil apa kalau mau ditangkap karena itu sih banyak yang lebih dari Pak Yusuf Manubulu karena Pak Yusuf Manubulu itu kan dalam konteks bikin video kesaksian-kesaksian doang kalaupun dia ada berdialog dengan muslim kan pada saat itu doang karena Pak nggak kayak kita jadi sebetulnya kalau mau nangkap sih jangan Pak Manubulu kalau untuk masalah ini gitu kan jadi kita belum tahu lah ya apa masalahnya kalau saya berharap sih nggak ada bukan masalah karena masalah apologetika ini tapi mungkin itu katanya tadi model A Bu karena dia langsung dijemput tidak ada panggilan 1-2 langsung dijemput dan dibawa ke Polda Jabar kalau model A berarti polisi yang melihat kejahatannya oh iya itu mungkin kita nggak tahu lah ya tapi jarangnya Pak Yusuf Manubulu udah jarang ini dia ya Pak ya jarang live saya nggak pernah lihat lagi sih video dia kesaksiannya udah jarang ya Pak saya kurang tahu sudah jarang lihat iya oh mungkin kita berharap dalam masalah kasus yang lain ya karena kalau kasus apologet kayaknya apa ya banyak yang lebih keras daripada Pak Manubulu gitu ya Pak ya kita tunggu aja dulu lah ya sambil berharap lah ya saya sentuh aja supaya Tuhan kasih hikmat pada saya ya inilah resiko kita ya kalau untuk pindah ke luar negeri ya kita nggak punya uang saya nggak punya uang lah ya lagian juga nggak ada keinginan tinggal di sana ya kayak cinta tanah air ya bagaimana inilah ya hikmat-hikmat Tuhan aja lah tapi sih terserah Tuhan lah ya yang saya tahu Tuhan jaga Tuhan pelihara udah itu aja ya karena bagaimana ya Pak ya karena kalau kita Uti nggak menjadikan takut kan nanti seperti kasus sinandar Bu Uti ditakuti-takuti nandar jadi takut ya takut itu ada lah ya orang saya perempuan gitu kan tapi saya pikir semua para apologet tidak takut sih ya ya wajarlah seperti itu manusiawi ya manusiawi semua juga ada Tuhan Yesus juga waktu mau ditangkap dia takut Tuhan Yesus juga waktu mau ditangkap dia takut dia memang datang untuk itu jadi takut itu bukan merupakan kelemahan ya itu manusiawi kodrati ya bukan karena kita putus harapan ya langsung berhenti bukan berhenti berini ya menjalankan amanat yang Tuhan tanam dalam hati kita kan nggak berarti begitu ya saya takut memang saya memang orangnya penakut ya tetapi bukan kata udah banyak kan ancaman-ancaman juga buat saya tetapi ya saya jalan terus gitu kan ya selama saya saya nggak menghujat saya hanya mau menyebarkan memberitakan kebenaran saya kebenaran kita gitu kan welcome firman Tuhan yang ada di kita itu ya kenapa ya Tuhan aja lah yang jaga ya tetapi ya Tuhan kasih hikmat juga lah supaya itu nggak terjadi buat saya ya jangan sampai kita juga konyol akhirnya karena kalau kita udah di penjara itu akhirnya saya lihat menyedihkan juga ya mereka harus minta maaf gitu kan Pak KC juga minta maaf gitu kan jadi kalau dia minta maaf artinya kan dia yang salah gitu kan padahal ya repot juga saya nggak mau begitu enggak banget akhirnya supaya yang Pak KC itu hancur karena ketika dia minta maaf saya salah gitu kan akhirnya kan yang dia wartakan itu kan kebenarannya akhirnya dia tarik tarik balik sendiri perkataannya nah itu ya nggak boleh ya kan siap nah sekarang ya itulah saya minta hikmat dari Tuhan aja lah gitu Tuhan saya harus bagaimana gitu kalau saya harus melayani Tuhan hanya di gereja saja gitu kan atau karena kalau misalnya nih face to face penindilan boleh-boleh aja gitu karena kalau untuk nyari apa Pak popularitas enggak lah nggak ada gitu Pak dari diri juga nggak ada nggak dapat banyak-banyak pulanget disini yang melihat keadaan begini saya mikir juga sih jadi saya tanya Tuhan aja lah gitu ya tanya Tuhan apa Tuhan mau karena kalau kita apa pelayanan atau membutuhkan firman itu di Indonesia ini ya memang kita di itu nggak ada jalannya sebetulnya tapi Tuhan lah yang punya ini yang punya Tuhan punya kuasa Tuhan punya ladang Tuhan punya kehendak ya terserah aja ya yang jelas sih ya cooling down dulu lah ya cooling down begitu begitu aja Bu Uti saya langsung juga ya Pak ini semangat ya jadi kita sudah mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Uti Watimena bahwa sebagai manusia dan manusiawi jika dia juga ketakutan dan mungkin dia akan cooling down dulu bukan hanya dia saja karena Tuhannya pun itu juga pernah ketakutan sampai keringatnya itu keluar keringat darah katanya begitu Tuhannya aja ketakutan masa manusia nggak boleh maksudnya begitu kayaknya jadi sahabat Iwan Vila mari kita tunggu terus perkembangan berita selanjutnya mau seperti apa dan kira-kira kenapa Pastor Yusuf Manubulu ini dipenjarakan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati